Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini mungkin saya ingin sharing cara memasang limit suite pada mesin CNC yang berbasis Arduino GRPL Yang seperti yang ada di sini Fungsi dari limit suite ini adalah membatasi gerakan dari bagian-bagian mesin CNC yang bergerak di semua sumbu yang ada Contoh misalnya kalau di mesin CNC 3 aksis ini kan sumbu yang ada adalah XYZ Jadi nanti limit suite-nya membatasi gerakan atas-bawah dari sumbu Z Membatasi gerakan kanan-kiri di sumbu X Dan membatasi gerakan ke depan-kebelakang di sumbu Y Nah ini kenapa harus dibatasi? Agar bagian yang bergerak ini tidak nabrak ke ujung-ujung batasnya ya Jadi kalau sumbu Z ini tidak nabrak ke sini misalnya Dan sumbu X yang ini gantri sumbu X tidak nabrak ke sini Karena kalau sampai nabrak itu nanti bisa mekaniknya yang rusak ya Contoh misalnya ini kan mekaniknya menggunakan lead screw Jadi apabila bagian gantri ini mentok sampai sini Itu nanti lead screwnya akan tertahan Sementara kan steppernya akan terus berputar ya Nanti biasa yang jadi korban adalah bagian tengah Nah ini koplingnya Nah limit suite ini dipasang di ujung dari masing-masing sumbunya Nah misalnya di sini Untuk sumbu X ya Ini posisinya sebenarnya bebas Itu tergantung dari konstruksi esensinya ya Yang jelas Yang penting itu pada saat bagian yang bergerak ini menuju ke ujung Dan sebelum ini menyentuh ke batas frame ini Itu harus bisa mengaktifkan saklarnya Saklarnya harus bisa on Dengan cara yang bagian ini menekan ke saklarnya Nah sebelum nabrak Jadi nanti saklarnya akan mengirimkan sinyal ke kontroler Dan kontroler kemudian akan menyuruh steppernya berhenti Sehingga aman ya Jadi bagian ini tidak akan nabrak ke ujung dari batas frame-nya Nah itu fungsi yang pertama ya Yang fungsi kedua sebenarnya Nanti bisa digunakan untuk keperluan homing cycle ya Hanya saja untuk di video ini Itu mungkin saya akan fokus ke fungsi yang pertama Oke sebelum suite-nya kita pasang di mesin CNC Mungkin kita bahas sedikit dulu ya Gimana cara nyambung-nyambungnya Kita lihat dulu di CNC shield Nah di CNC shield ini sudah disiapkan port atau pin Untuk memasang limit suite Nah jajaran yang ini Untuk kita lihat lebih dekat Nah disini ada label endstop Nah endstop ini adalah limit suite Nah ini sudah disiapkan untuk sumbu X Sumbu Y Dan sumbu Z Hanya saja untuk GRBL 1.1 Itu Z-nya dipindah ke Sini ya Ke spindle enable ini Jadi karena Alasan teknis Semua Z-nya dipakai untuk PWM Sehingga Untuk limit suite-nya dipindah ke Spindle enable ini Nah ini kan Z-nya ada dua nih Seperti yang lain tuh Ada plus ada minus-nya Ini juga Z ada plus ada minus Sementara yang spindle enable ini Cuma satu Kok bisa ini dari dua ke satu Nah mungkin Gini ya Jadi ini walaupun ada dua Ini kayak ada X plus X minus Z plus Z minus Kan masing-masing dua nih Ini sebenarnya satu ya Jadi plus minus ini Hanya label aja ya Jadi Ini sebenarnya hanya satu koneksi Bisa kita lihat di Jelur PCB-nya Nah mungkin kita lihat Ini kan paling ujung ya Ini paling ujung Nah ini tadi yang Z plus Z minus ya Nah ini walaupun dua Ada jalur PCB-nya ini ya Jadi ini sebenarnya satu Yang Y juga Ini ada Y plus Y minus Tapi di jalur PCB-nya Dia tersambung Yang X juga Jadi sebenarnya ini hanya satu ya Pin koneksi limit suite ini Per aksisnya hanya ada satu Ini hanya Konektor-nya saja yang dua Tapi sebenarnya pin-nya hanya satu Jadi Gak masalah Ini Z-nya yang tadinya dua Dipindah ke Spindle enable Cuma satu Itu seperti Dan yang ini Ground-nya ini Ini juga tersambung Semua Ground-nya Jadi yang hitam ini Ground Jadi nanti cara pasang Limit suite-nya Ambil yang putih satu Dan ground-nya Pasangannya Untuk masing-masing Sumbu Nah kalau Nanti butuh dua suite Untuk masing-masing Sumbu Itu nanti tinggal Koneksinya apakah Serial atau paralelnya Tergantung dari Mode-nya Apakah pakai yang Normally open Atau Normally close Yang jelas ini Koneksinya satu Jadi X plus X minus Nah ini bukan berarti Yang X plus kanan X minus kiri ya Ini bebas sebenarnya Ini hanya satu Koneksi Seperti itu Nah kemudian Switch-nya Itu bisa pakai Yang hanya Switch Saja Atau pakai yang Modul switch ya Modul limit switch Yang sudah Ada PCB-nya Nah ini ada Konektor-nya Jadi gampang Kalau yang modul switch ini Itu nanti tinggal Pasang konektor-nya Sedangkan yang switch ini Kan nanti harus Snyolder Nah hanya saja Untuk yang Modul Switch ini Yang sudah ada PCB-nya ini Ini dirancang Untuk Mode Normally open Ini hanya bisa Untuk Normally open Sedangkan Yang normally close Itu bisa sih Pakai ini Hanya saja Nanti agak tricky Caranya Sedangkan Kalau kita pakai Yang limit switch Ini kan Kita bebas Apakah pakai Normally open Atau Normally close Tinggal cara Nyambungnya saja Ngomong-ngomong Tentang Normally open Dan Normally close Mungkin kita bahas Sedikit juga ya Apa sih itu Normally open Normally close Disini mungkin Saya sudah punya Simulasi Jadi Jadi untuk Switch Model Seperti ini Yang biasa Dipakai untuk Limit switch Selalu punya Tiga kaki Ini dilihat Ini dilihat sini Kakinya kan ada Tiga Tiga kaki tersebut Mungkin diwakili Disini ya Jadi ada Kaki yang Kom Ada NC Dan NO Kom itu Common NC itu Normally close NO itu Normally open Jadi sesuai dengan Namanya Normally close Misalnya Dalam keadaan Normal Atau saklarnya Itu gak Diapapain Jadi gak ada Intervensi Itu NC Terhubung ke Kom Namanya juga Normally close Dalam keadaan Normal Dia close Terhubung Ini Close Tertutup Terhubung Dan NO Sesuai dengan Namanya juga Dia Normally open Dalam keadaan Normal Atau saklarnya Gak diapapain Itu dia open Berisi sendiri Gak terhubung Kemana-mana Nah di dalam Switch ini Ada mekanisme Ada tuasnya Jadi kalau Dia ditekan Nah seperti ini Nanti biasanya Ada bunyi Klik ya Kalau di switch Jadi begitu Klik Nah itu nanti Commonnya Terhubung ke NO Jadi lepas dari NC Commonnya Dan terhubung Ke NO Nah begitu Dilepas lagi Saklarnya Balik lagi Comnya Terhubung ke NC Nah seperti itu Jadi nanti Di GRBL itu Ada Dua pilihan Settingnya Apakah Mau pakai NC Atau NO Jadi kalau pakai NC Nanti Yang ditarik Ke CNC Shield Adalah Com Dan NC Kaki Com Dan kaki NC Dua ini Tarik ke CNC Shield Jadi nanti Dia Yang didetek Oleh Kontrollernya Itu adalah Lepasnya Kontakt Com Dari NC Kalau pakai No Yang ditarik Ke CNC Shield Adalah Kaki Com Dan kaki NO Jadi Nanti Controller Akan Mendeteksi Kontak Antara Com Dan NO Mana yang Dipilih Apakah Pakai NC Dan NO Itu mungkin Murni Selera Masing-masing Punya Pertimbangan Sendiri-sendiri Karena Baik NC Mampu NO Itu masing-masing Punya Kelebihan Dan kekurangan Tinggal Mana Nanti Yang dipertimbangkan Apakah Suka yang NC Mungkin Kekurangan Kelebihannya Karena Banyak Yang Tidak Bisa Saya Ceritain Disini Itu Banyak Referensi Yang Bisa Menjelaskan Apa Kelebihan NC Apa Kelebihan NO Dan Kekurangan Dari Masing-masing Pun Ada Yang Jelas Disini NC Dan NO Itu Settingan Di GRBL Itu Disediakan Oke Oke Kemudian Mungkin Ada pertanyaan Seperti ini Kalau kita Baru beli Switch Itu Bagaimana Cara Menentukan Kaki Mana Kaki NO Mana Kaki KOM Mana Kaki NC Sebenarnya Mudah Tinggal Lihat Ke Bodinya Biasanya Selalu Tercantum Nah Ini Bisa Dilihat Yang Paling Kiri Ada Common Yang Tengah NO Yang Kanan NC Nah Apakah Semua Switch Ada Labelnya Seperti Ini Nah Terkadang Labelnya Terhapus Jadi Kalau Terhapus Satu-satunya Cara Harus kita Ukur Pake Multimeter Mungkin Cara Ukurnya Saya Tunjukin Seperti Ini Ada Switch Misalnya Kita Tidak Tahu Mana Kaki NC Mana Kaki NO Mana Kaki KOM Ini Kan Kakinya 3 Kita Ukur Menggunakan Continuity Continuity Yang Bunyi Kalau Tersambung Dia Bunyi Jadi Misalnya Ini Kaki Kita Kaki Switch Ini Kita Nomor Yang Paling Kiri Adalah Satu Yang Tengah Dua Yang Kanan Tiga Kita Kita Ukur Kaki Kaki Mana Saja Yang Terhubung Pada Saat Switch Dalam Keadaan Normal Artinya Ini Tidak Ditekan Kita Ukur Yang Terhubung Satu Dan Tiga Kemudian Kita Ukur Lagi Pada Saat Ditekan Kaki Mana Saja Yang Terhubung Ternyata Yang Terhubung Kaki Satu Dan Dua Jadi Pada Saat Normal Kaki Satu Dan Tiga Yang Terhubung Pada Saat Ditekan Kaki Satu Dan Dua Yang Terhubung Nah Dari Situ Kita Bisa Kita Simulkan Nah Kaki Yang Dua Dua Terlibat Itu Adalah Kaki Kaman Tadi Kan Satu Tiga Dan Satu Dua Berarti Satu Adalah Kaman Sisanya Gampang Kan Yang Pertama Tadi Yang Terhubung Dalam Keadaan Normal Yang Terhubung Satu Dan Tiga Berarti Yang Tiga Adalah NC Normally Close Karena Dalam Keadaan Normal Yang Pertama Tadi Terhubung Satu Dan Tiga Berarti Yang Tengah Adalah NO Seperti Itu Bisa Jadi Teknik Ini Bisa Dipakai Untuk Nanti Ngukur Switch Yang Modelnya Gak Seperti Ini Misalnya Yang Saklar Tekan Atau Beberapa Saklar Yang Modelnya Berbeda Bisa Jadi Mekanismenya Berbeda Oke Ini Mungkin Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Jika Dalam Satu Sumbu Kita Ingin Memasang Dua Switch Misalnya Kalau Sumbu X Kanan Dan Kiri Sumbu Y Depan Dan Belakang Sumbu Z Atas Dan Bawah Sementara Kan Tadi Konektor Cuma Satu Yang Di Sensi Shield Masing Sumbu Hanya Satu Pilihannya Hanya Dua Jadi Kalau Mau Dipasang Dua Switch Itu Kalau Enggak Di Paralel Di Seri Pilihannya Dua Bedanya Apa Tergantung Dari Mode Yang Dipakai Ini Adalah Koneksi Model Paralel Kenapa Harus Begini Ini Karena Menggunakan Normally Open Ini Kan Lihat Kaki Yang Dipakai Adalah Kaki Ujung Kom Dan NO Kalau Dia Pakai Mode Normally Open Caranya Adalah Di Paralel Seperti Ini Ini Bisa Nyambung Kesini Atau Ini Karena Diparalel Kabelnya Bisa Sendiri Sendiri Jadi Bisa Saling Bebas Itu Kelebihan Kalau Diparalel Ini Supaya Kelihatan Saja Saya Sambungin Kesini Tapi Sebenarnya Kabelnya Bisa Sendiri Sendiri Itu Kalau Mode Normally Open Di Paralel Kemudian Ini Pakai Koneksi Serial Seri Kenapa Ini Karena Pakai Normally Close Ini Yang Dipakai Adalah Kaki Satu Dan Tiga Normally Close Jadi Kalau Pakai Normally Close Itu Modelnya Seri Seperti Ini Jadi Dia Konek Ke Satu Kemudian Yang Tiga Dikonekkan Ke Switch Sebelahnya Ini Baru Ditarik Dua Kabel Ke CNC Shield Ini Kalau Pakai Normally Close Jadi Kalau Normally Close Ini Istilahnya Saling Tergantung Jadi Switch Yang Pertama Itu Kalau Dilepas Ini Jadi Tidak Jalan Kalau Yang Paralel Tadi Kan Independent Kalau Ini Saling Tergantung Oke Dalam Satu Sistem Itu Hanya Boleh Dipilih Salah Satu Jadi Tidak Bisa Dicampur Sari Dan Paralel Karena Settingan Di GRBL Itu Sifatnya Global Begitu Kita Pilih NO Kena Semua Jadi XZ Harus NO Begitu Kita Pilih Normally Close NC Itu Kena Semua Jadi XZ Harus NC Jadi Tidak Bisa Disampur Misalnya Pingin X Paralel Serial Untuk Sumbu Lain Itu Tidak Bisa Dan Satu Paralel Gini Berlaku Hanya Untuk Per Sumbu Ini Sistem Sambung Seri Seperti Ini Hanya Untuk Satu Sumbu Jadi Seperti Ini Misalnya Paralel Untuk Sumbu Y Misalnya Ini Kabelnya Boleh Terbalik Putih Hitam Ini Bukan Berarti Terbalik Yang Putih Hitam Hitam Putih Ini Pokoknya Koneksinya Boleh Terbalik Nah Ini Mungkin Cerita Kelebihan Salah satu Kelebihan Paralel Jadi Masing Independent Dan Yang Satu Bisa Langsung Masuk Sini Dan Kelebihan Lainnya Kalau Paralel Yang Lain Misalnya Hanya Pasang Sumbu X Yang Sumbu Z Gak Perlu Dipasang Itu Bisa Kalau Yang Paralel Sedangkan Kalau Yang Pake Serial Itu Gak Bisa Hanya Pasang Satu Sumbu Kalau Yang Lainnya Gak Mau Dipasang Sumbu Lainnya Itu Biasanya Harus Disort Disininya Karena Ini Normally Close Jadi Dalam Keadaan Normal Dia Short Jadi Kalau Ada Sumbu Yang Gak Dipakai Itu Harus Disort Pake Jumper Disini Oke Seperti Itu Mungkin Langsung Saja Nanti Ini Akan Saya Pasang Di CNC Dan Akan Langsung Kita Tes Oke Suatnya Sudah Saya Pasang Di Mesin CNC Ini Sekali Lagi Posisinya Bebas Jadi Yang Penting Dia Bisa Kena Dan Mungkin Pertimbangan Lain Masalah Jalur Kabel Gimana Caranya Kabel Ini Yang Menuju Ke Controller Itu Sependek Mungkin Contoh Mungkin Karena Di CNC Ini Controllernya Juga Nempel Di Di Sumbu X Ini Di Frame Sumbu X Nah Ini Jadi Limit Sweatnya Dipasang Di Bagian Ini Juga Contoh Ini Yang Sumbu Y Nah Ini Adalah Limit Sweat Sumbu Y Ini Terpasang Di Bagian Yang Bergerak Ini Ya Kan Biasanya Kalau Kontrollernya Ada Di Luar Limit Sweatnya Akan Dipasang Di Frame Utama Jadi Di Ujung Ujung Rail Biasanya Ini Karena Kontrollernya Ada Di Bagian Yang Bergerak Ini Juga Jadi Limit Sweatnya Dipasang Disini Juga Nanti Tinggal Masang Penghalang Seperti Ini Supaya Ini Kalau Sampai Ujung Sini Bisa Kena Seperti Itu Untuk Sumbu X Juga Pasang Sini Kiri Dan Kanan Sumbu Z Disini Ini Yang penting Bisa Kena Yang Kemudian Yang Saya Pilih Ini Modenya Normally Close Ini Bisa Dilihat Disini Ini Kemarin Yang Tengah Ini Normally Open Yang Paling Kanan Adalah Normally Close Jadi Saya Pakai Normally Close Kenapa Karena Ngirit Kabel Contoh Mungkin Yang Sumbu Ya Tadi Untuk Dua Suite Ini Ini Karena Controller Cukup Dua Kabel Gini Dua Helay Kabel Yang Satu Kesini Yang Satu Lagi Kesini Nah Kemudian Ini Antara Suite Yang Depan Dan Belakang Tinggal Tarik Kabel Yang Cukup Pendek Jadi Bisa Ngirit Kabel Dan Juga Kalau Pakai Normally Close Ini Kan Ini Posisinya Close Jadi Sinyalnya Terhubung Ke Ground Jadi Lebih Tahan Terhadap Noise Tidak Perlu Pakai Kabel Coex Mungkin Sekarang Kita Setting Di Gearbell Nya Oh ya Mungkin Sebelum Kita Enable Di Gearbell Nya Kita Pastikan Dulu Bahwa Suite Itu Berfungsi Dengan Baik Ada Satu Cara Untuk Mengetes Switch Berfungsi Atau Enggak Tanpa Harus Mengenable Yaitu Lewat Ini Verbus So Verbus Output Nah Coba Kita Klik Nah Kalau kita Aktifkan Verbus Ini Controller Akan Mengirimkan Status Nya Itu Secara Real Time Ini Ngirim Terus Bisa Kita Lihat Disini Ini Ada Tulisan Pin XYZ Ini Menyatakan Bahwa Switch Nya Aktif Default Nya Dari Limit Switch Itu Kan Karena Normally Open Jadi Kalau Kita Set Normally Close Dia Dideteksi Aktif Atau Mungkin Kita Balik Dulu Pin Ya Ini Invert Invert Limit Pin Kita Balik Ini Kalau Dibalik Hilang Dia Nah Sekarang Kita Coba Tekan Misalnya Yang Sumbu Z Yang Limit Sweet Di Sumbu Z Yang Ini Nah Tidak Disitu Muncul Pin Z Kita Lepas Lagi Itu Hilang Lagi Kita Pin Z Lagi Muncul Lagi Nah Ini Yang Z Oke Kemudian Kita Tekan Coba Tekan Yang X Muncul Yang X Kita Lepas Hilang Tekan Tekan Ya Sama Berarti Yang X Berfungsi Sama Mungkin Yang Sana Kita Coba Coba Muncul Lepas Hilang Oke Kemudian Yang Y Kita Coba Yang Muncul Pin Y Hilang Yang Satu Lagi Oke Berarti Semua Sudah Oke Ini Juga Coba Kita Pencet Bareng Yang X Dan Z Exit Itu Muncul Yang Exit Oke Berarti Suite nya Berfungsi Langsung Kita Enable Kan Saja Ya Kita Ke Firmware Nah Ini Parameter Untuk Men Enable Kan Itu Di Parameter Nomor 21 Ini Oke Kita Isi Satu Shift Close Ini Sudah Aktif Kita Matikan Verbose Oke Sekarang Kita Coba Gerakan Misalnya Gerakan Ke Kiri Ya Nah Ada Alarm Nah Ini Begitu Ada Alarm Itu Controllernya Akan Langsung Shutdown Jadi Mati Cara Menghidupkannya Lagi Itu Harus Di Reset Bisa Reset Hardware Bisa Reset Software Jadi Kalau Dalam Keadaan Mati Seperti Ini Itu Dia Tidak Akan Menerima Comment Apapun Ya Baik Jogging Baik Return Clear Dia Tidak Menerima Comment Comment Tersebut Satu-satunya Comment Terima Hanya Soft Reset Atau Reset Kita Coba Nah Setelah Di Reset Ini Alarm Masih Ada Ini Kontrollernya Sudah Hidup Tapi Alarm Masih Ada Jadi Kita Unlock Ini Pakai Dollar X Sekarang Bisa Berfungsi Kita Lepaskan Kita Gerakan Lagi Ke Kanan Tapi Begitu Switch Lepas Di Alarm Lagi Kita Reset Lagi Kita Clear Lagi Kita Lepaskan Lagi Seperti Itu Mungkin Kita Coba Yang Y Oke Keluar Alarm Sama Caranya Kita Reset Kemudian Kita Unlock Kita Gerakan Undur Begitu Switchnya Lepas Alarm Lagi Kita Reset Lagi Kita Unlock Baru Bisa Dilepas Oke Mungkin Seperti Itu Mungkin Dengan Demikian Ini Switchnya Sudah Berfungsi Dengan Baik Mungkin Di Video Ini Yang Dibahas Hanya Masalah Fungsi Switch Sebagai Pembatas Gerakan Mungkin Fungsi Lain Akan Saya Bahas Di Video Lain Fungsi Lain Tersebut Adalah Untuk Keperluan Homing Cycle Mungkin Untuk Video Ini Cukup Sekian Makasih Teman Teman Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh